Keinginan Nia Kurnia Sari, gadis penjual koreng untuk membahagiakan keluarganya tidak bisa diwujudkan. Pasalnya korban dibunuh dan diperkosa tersangka berinisial IS. Namun akibat kebaikan selama ini membuat masyarakat bergerak membantu keluarganya untuk membangun rumah orang tuanya. Menurut teman dekatnya, almarhum ingin jadi pengusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga. LBH Padang selaku kuasa hukum pihak keluarga Afif Maulana menggelar jumpa pers di kantor LBH Padang Jalan Ulakarang, Kejamatan Padang Utara, Kota Padang terkait pengumuman hasil ekshumasi dari PDFMI dan Polda Sumbar yang dikelar pada sore hari di Maboresta, Padang. Terut hadir kedua orang tua Afif Maulana dan kakek Afif serta sejumlah wartawan. Dari hasil ekshumasi jenazah Afif Maulana, tim PDFMI dan pihak kepolisian menyatakan bahwa penyebab kematian Afif Maulana adalah akibat jatuh dari ketinggian, bukan kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian. Terkait hal itu, LBH Padang mengeluarkan empat tusakan pernyataan sikap, meminta PDFMI menyerahkan seluruh hasil berkas pemeriksaan ekshumasi dan otopsi ulang kepada pihak keluarga korban karena pihak keluarga korban berhak untuk mencari pemahaman lain terhadap situasi tersebut. Mendorong Polda Sumbar segera menyerahkan hasil otopsi pertama jenazah Afif, termasuk berita acara pemeriksaan, klarifikasi, dan lain-lain terkait kasus tersebut karena LBH merasa dibatasi untuk mendapatkan informasi terkait penelidikan kasus Afif Maulana. LBH padanya kan jatuh, kalau dia jatuh pasti patah-patah badannya, soalnya itu kan dari ketinggiannya pendekan, kepalanya pun pasti pecah. Namun saya mau dari pihak kepolisian, kepolisian, menyerahkan dokumen-dokumen selama ini kita minta. Dan polisi pun berjanji mau kasih CCTV hasil otopsi pertama, dan hasil otopsi kedua sekarang, kemudian sama saya dan posisi kedua saya. Mendesaka Polda dan PDFMI untuk segera membeberkan secara lengkap ke publik dan bukan sebagian terkait hasil pemeriksaan lab kepada pihak keluarga untuk bisa membandingkan hasil otopsi yang pertama dengan yang terakhir. Kemudian meminta pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Afif Maulana. Sementara itu pihak keluarga Afif Maulana merasa ada kejanggalan terhadap hasil ekshumasi yang diumumkan oleh PDFMI kemarin, karena ketua tim PDFMI menyatakan tidak ada cairan di tubuh anaknya, sehingga membuatnya semakin yakin bahwa Afif meninggal di darat dan bukan di dalam air. Kedua, kami mendorong Polda Sumban dan Pemeriksa segera menyiapkan seluruh hasil pemeriksaan, otopsi pertama, jenazah Afif, termasuk segala bekas pemeriksaan, berita acara klarifikasi, dan lain-lain atas kasus ini, termasuk juga soal inartis. Karena memang LBH dalam perkara ini merasa bahwa kami sangat dibatasi untuk mendapatkan informasi yang aktual dari proses penyelidikan. Ini terlihat dari sikap populisien yang tidak mau memberikan data apapun ke kami. Yang ketiga, kami mendasak Piala Koda dan PDFMI sebagai penanggung jawab proses ekshumasi secara kesuluruhan untuk segera melaksanakan pelaporan dalam publik dengan membeberkan secara lengkap, bukan sebagian, hasil pemeriksaan lab, dengan memberikan kesempatan terutama kepada koordana kami sebagai pasor hukum untuk membandingkan laporan tersebut dengan kesaksian para saksi dan dengan laporan hasil otopsi pertama. Memang kemudian, kemarin PDFMI lebih fokus kepada apa penyebab kematian. Tetapi, satu hal dari dua keterangan dokter forensik, yang pertama dan yang kedua yang kami cermati adalah mereka tidak mau kemudian mengatakan bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi sebelum adanya luka satu peristiwa itu. Karena kemarin saya berdiskusi dengan ayah korban, ayah aku sempat menanyakan bagaimana dengan luka di dada. Kalau memang ada proses jatuh dari ketinggian, kenapa lukanya ada di bagian depan juga begitu. Beberapa memang kami petakan ada di sini, ada di dada, sebaik sini, sebaik sini gitu, bukan hanya di bagian belakang gitu. Dan ini yang kemudian harus dijelaskan satu per satu. Maka LBL tidak ingin melihat secara pasial matinya Afif karena ini. Tetapi, di dalam tubuh Afif banyak tanda-tanda apa yang mengindikasikan itu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, AINews melaporkan. Hasil eksumasi jasad Afif Maulana dari pihak kepolisian. Tetaplah di AINews Sumatera Barat. Tetaplah di AINews Sumatera Barat.